Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari Cefiro Tijaya Pada tahapan ini kita akan sampaikan mengenai jurnal penutup atau closing jurnal ya Dimana tujuan dibuatkannya jurnal penutup ini adalah untuk Menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara Sehingga saldonya menjadi nol Nah hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode Nah akun-akun yang perlu kita tutup disini yang pertama adalah akun pendapatan Kemudian akun beban serta prive atau pengambilan pribadi jika itu ada Nah sumber data yang kita gunakan untuk membuat jurnal penutup ini adalah Yang pertama ada neraca lajur yaitu di kolom laba rugi Dan prive itu di kolom neraca jika memang ada pengambilan oleh pemilik atau pribadi si pemilik perusahaan itu Oke langsung saja disini kita lihat untuk neraca lajurnya Nah karena yang kita butuhkan adalah data-data dari neraca lajur khususnya kolom laba rugi Berarti data inilah yang akan kita gunakan seperti itu Nah data-data yang ada di kolom laba rugi ini adalah data pendapatan Ada data beban serta data laba asli si antara beban dan pendapatan itu Nah kemudian selanjutnya untuk membuat jurnal penutup Yang pertama kita akan coba menutup akun-akun pendapatan Perhatikan disini untuk di kolom laba rugi atau rugi laba ini Disini ada saldo debit dan ada saldo kredit Nah saldo kredit ini menunjukkan saldo-saldo pendapatan Berarti pada saat kita mau menutup pendapatan Berarti inilah data-data yang kita gunakan sebagai data pendapatan Sedangkan saldo yang ada di kolom kredit ini adalah saldo-saldo beban Seperti itu Oke baiklah langsung saja Yang pertama kita masukkan disini adalah bulan dan tanggalnya Kemudian kita buatkan tanggal 31 Nah jurnal untuk menutup adanya saldo pendapatan ini Perhatikan karena ini adalah jurnal penutup Nah jurnal penutup itu sama dengan jurnal pembalik Perhatikan ini untuk saldo pendapatan ini ada di kolom kredit Nah karena ada di kolom kredit Maka disini nanti akan kita letakkan di jurnal putup sebagai saldo di kolom debit Disini untuk akun-akun pendapatan yang pertama ada penjualan Disini saya kasih tanda Kemudian yang kedua disini ada akun pendapatan bunga Dan yang ketiga ada akun pendapatan lain-lain Oke jadi tiga akun inilah yang masuk dalam kategori akun pendapatan Nah ini akan kita tutup di jurnal penutup ini Oke kita masukkan kesini Pendapatan dari penjualan kemudian pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain Nah karena saldo pendapatan ini tadi di neraca lajur dia berada di kolom sisi kredit Maka di jurnal penutup ini akan kita letakkan di sisi debit Nah kemudian untuk menutup akun pendapatan ini Maka akun yang kita gunakan disini adalah akun ikhtisar laba rugi Nah jumlah dari ikhtisar laba rugi ini adalah akumulasi dari penjualan pendapatan bunga serta pendapatan lain-lain Sehingga disini jurnalnya adalah penjualan pendapatan bunga pendapatan lain-lain pada ikhtisar laba rugi Dengan jumlah disini ikhtisar laba rugi adalah 59.690.000 Ini adalah total dari keseluruhan pendapatan ini Oke ini adalah jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan Oke ya jadi saya ulangi bahwa akun pendapatan ini Ini kita ambil dari neraca lajur kolom laba rugi Ya disini karena akun pendapatan itu saldonya ada di sisi kredit Maka pada saat kita jurnal di jurnal penutup Maka itu akan berubah di sisi debit Kemudian di sisi kreditnya akan kita gunakan akun ikhtisar laba rugi Oke itu jurnal penutup yang pertama untuk menutup adanya akun pendapatan Oke kemudian yang selanjutnya yang kedua Kita akan menutup akun-akun beban Di sini akun beban itu ada retur penjualan Ada diskon penjualan Ada harga pokok dan seterusnya sampai beban listrik air dan telepon Serta beban administrasi bank Oke perhatikan disini untuk akun beban Ini saldonya ada di sisi debit Oke ada di sisi debit Nah karena yang kita buat itu adalah jurnal penutup Maka saldonya akan kita belek Ya saldonya yang tadi Saldo beban tadi yang ada di sisi debit Maka akan kita letakkan di sisi kredit Berarti disini Akan kita letakkan di sisi kredit Ya seperti ini Lalu akun yang akan kita gunakan untuk menutup di sisi debit Itu akan kita gunakan sebagai akun ikhtisar laba rugi Oke setelah jurnalnya kita buat maka nominalnya akan kita masukkan Silakan dimasukkan saja nominal ya Dari kolom retur penjual ini Oke berarti ini masukkan semua Yang ini Dan yang terakhir adalah beban administrasi bank Berarti yang ini Ini kita masukkan semua disini Oke Kalian masukkan di kolom kredit ya Sorry kolom kredit disini Berarti Ya disini Lalu kemudian Untuk ikhtisar laba rugi Ini adalah jumlakan saja semua Nominal ini Ya kita masukkan kesini Ya Sehingga ketemulah untuk ikhtisar laba rugi itu adalah 54.767.400 Oke itu jurnal untuk menutup akun beban Nah selanjutnya Kita akan tutup selisih ikhtisar laba rugi Disini ikhtisar laba rugi Dari pendapatan Dan ikhtisar laba rugi Dari adanya beban ini Perhatikan disini Untuk ikhtisar laba rugi Yang ada di kolom kredit Yang didapat dari nominal atau jumlah Dari nilai-nilai pendapatan Dengan ikhtisar laba rugi Yaitu nilai jumlah dari semua beban Ini kalau kita lihat Itu selisihnya adalah Atau jumlahnya itu lebih besar dari Lebih besar kolom kredit saldonya Artinya kita akan letakkan Selisih antara ikhtisar laba rugi dari pendapatan Dengan ikhtisar laba rugi dari pendapatan Ini akan kita tutup disini jurnalnya Karena disini adalah Iktisar laba rugi lebih besar Di kolom kredit Maka karena ini jurnal penutup Maka iktisar laba rugi selisih dari ini Akan kita letakkan di kolom debit Seperti ini Akan kita letakkan di sisi debit Nah kemudian kita hitung Iktisar laba rugi di kolom kredit Dikurangi dengan iktisar laba rugi di kolom debit Itu hasilnya berapa Kalian silahkan hitung Lalu letakkan di kolom debit Seperti ini Setelah saya hitung hasilnya adalah 4.922.600 Nah kemudian untuk menutup iktisar laba rugi Ini kita gunakan akun modal atau ekuitas wawan Dengan jumlah yang sama Yaitu 4.922.600 Kalau kita perhatikan disini Selisih iktisar laba rugi dari pendapatan Dengan iktisar laba rugi dari semua nilai beban Ini selisihnya sama dengan laba Yang kita dapat di neraca lajur Yaitu 4.922.600 Ini sama dengan selisih iktisar laba rugi Yang kita dapat dari jurnal penutup ini Ya ini hasilnya sama Seperti itu Oke selanjutnya Setelah laba Katalah ini laba Kenapa laba ya Karena laba yang kita dapat ini Otomatis akan masuk ke modal Sehingga modal ini akan bertambah Seperti itu ya Oke tadi untuk akun-akun pendapatan Sudah kita tutup Kemudian akun-akun beban juga sudah kita tutup Kemudian selisih antara pendapatan dan beban Yang menjadi laba ini pun sudah kita tutup Maka yang terakhir adalah Kita akan tutup adanya prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik jika ada Oke sekarang kita lihat di neraca lajur apakah ada saldo prive disini Atau oke disini ada prive wawan Disini menunjukkan saldo debit Oke disini menunjukkan saldo debit Nah karena posisi prive wawan itu ada saldo di debit Atau saldo nya ada debit Maka jika kita jurnal atau kita masukkan ke dalam jurnal penutup Maka letaknya prive itu harus berada di kolom kredit Disini berarti Oke kemudian Apa yang kita gunakan atau akun apa yang kita gunakan untuk menutup adanya prive ini Karena pengambilan prive itu akan mengurangi nilai modal Maka otomatis akun yang akan kita gunakan untuk menutup prive wawan Ini adalah akun modal atau ekuitas wawan Dengan jumlah tadi disini adalah 730 ribu Oke kita masukkan disini Antara kolom debit dan kredit sama Oke seperti itu ya Oke jangan lupa tanggalnya kita masukkan disini tanggal 31 ya Oke setelah semuanya akun-akun sementara ini sudah kita tutup Maka kita akan jumlah berapa nilai total antara debit dan kredit Setelah set jumlah disini hasilnya untuk kolom debit dan kredit adalah 120 juta 110 ribu Seperti itu ini adalah jumlah totalnya Ya seperti itu cara membuat jurnal penutup Oke saya rasa cukup sampai disini kita akan lanjutkan pada tahapan terakhir Dimana untuk tahapan terakhir dalam laporan keuangan disini adalah Bagaimana cara membuat neraca saldo setelah adanya jurnal penutup ini Oke terima kasih dari saya Assalamualaikum Wr Wb